Apakah sudah terlihat Pak, screen saya Pak? Ya sudah Pak. Baik, safety moment kita kali ini mengenai disaster di fertilizer plant. Ini kalau mungkin beberapa waktu yang lalu ya, bukan plant, tapi storage sunti fertilizer yang redak di Lebanon, itu yang mengakibatkan fatalities yang luar biasa, kemudian kancuran juga luar biasa juga, kemudian impact terhadap ekonomi bukan cuma Lebanon, tapi terhadap ekspor-import negara sekitarnya juga terganggu. Ini luar biasa sekali. Jadi major aksiden dari fertilizer plant ini memang kalau dibilang sangat berbahaya, mengkhawatirkan. Ini tahun 2013, mungkin Bapak-Ibu semuanya ingat bahwa ada ammonium nitrat plant di Waste Fertilizer Company di Texas, di United States juga terjadi ledakan. Jadi ketika emergency service personnel itu responding, mereka harus merespon terhadap api yang eskalasi dari ledakan tersebut, sehingga mengakibatkan bukan cuma operatornya, tapi ada juga firefighter yang meninggal dunia, sehingga mengakibatkan sekitar 15 orang yang terbunuh. Ada 160 orang yang terbunuh, kemudian 150 building, itu rusak di sekitar, baik di dalam kompleksnya, ataupun di sekitarnya. Bisa kita lihat dari kerusakan yang luar biasa. Karena simply karena bahan fertilizer plant ini sebenarnya juga menuntuk amunisi. Jadi bisa digunakan untuk itu amunium nitrat. Dan ini pada tahun 2016, dari asal investigasi, ditunjukkan bahwa fire atau kebakaran itu sebenarnya disengaja sedemikian rupa. Tapi ini tidak diekspos secara betul. Kemudian tahun 2014 sebelumnya juga, dari investigasi dari US Accepted Chemical Hazard Investigation Board, mereka merilis result dari investigasi dari eksplosion tersebut. Mereka tahu bahwa perusahaan tersebut itu fail untuk menyimpan secara aman dan amunium nitrat ini. Jadi karena failure untuk storage-nya menyebabkan terjadinya kebakaran, dan kemudian ledakan kebakaran, dan selanjutnya. Nah, ini kalau diambil dari data dari ICME, jadi investigasi dari ICME juga melakukan, bukan investigasi sifatnya, Mereka menyebutkan secara rinci sekali apa penyebab dari ledakan tersebut. Bawasannya sebenarnya otomatis faktor menurut mereka itu, yang ada di petak tersebut, sudah mendeteksi lebih awal, ada gas yang dideteksi begitu ya. Karena reaksi dari amunium nitrat tersebut sebelumnya. Sehingga ketika mereka harus menyebabkan karyawan ke designated point, kemudian setelah mereka evakuasi, tidak berapa tahun kemudian ledakan itu terjadi. Dan operasi dan peledakan tersebut menyebabkan kaca-kaca pecah, tentu saya bangunan juga. Dan tentu menyebabkan juga imun dan fatalitis. Dan kemudian eksplosian tersebut menyebabkan kebakaran di lantai ketika building, kemudian kebakaran ini juga bisa diatasi. Tapi mereka temukan bahwa ada dekomposisi dalam amunium nitrat, dari anti-buffer istilahnya, dari anti-buffer tank itu, karena high temperature di kelembapan rendah di dalam rangki. Sehingga karena high temperature dan kelembapan rendah ini mengibatkan formasi dari last month dari gas. Jadi gas tadi terbentuk kemudian, mengibatkan rupture dari tank karena overpressure tadi. jadi anti-buff tank ini overpressure, karena ada gas release tadi, gas expand tadi, kemudian menyebabkan redakan dan sebagainya. Dan ini tekanan 20 bar, disebutkan bahwa overheating menyebabkan steam juga leak, dengan 20 bar pressure yang menyebabkan ke dalam tank ini. Dan ketemuan lain bahwa instrumentation function-nya mereka, pada temperatur 45 derajah Celsius yang juga sudah di sini, sebenarnya sudah ada high alarm. Alarm dan low alarm untuk otomatik measurement dari analyzer yang dipasang. Hanya saja, waktu mereka melakukan hazard identifikasi during the hazard, ini tidak diidentifikasi. Hazard karena high temperature dan low pH ini, kelembapan rendah ini tidak di deteksi. Jadi mereka gagal untuk menentukan mitigasi yang mesti dilakukan semestinya. dan 2 malam sebelumnya disebutkan bahwa ada high alarm dan temperatur. High alarm dari temperatur detektor itu mati. Tapi investigasi tidak ada tindak lanjuti. tidak ada tindak lanjuti. Dan ini bukan juga salah satu penyebab daripada kendalakan tersebut. Jadi delay mereka mendeteksi dari kenaikan temperatur. Nah, lesson line dari kejadian tersebut yang saya sebutkan tadi, bahwa hazard tidak, bukan secara, apa artinya, mereka mis mengidentifikasi hazard dari ammonium nitrat ini. karena terutama waktu proses idle, jadi kemudian safety procedure-nya juga dan kontrol untuk proses equipment-nya itu yang mesti didesain sendikan rupa untuk mengantisipasi dari kenaikan temperatur tadi, tidak mampu untuk memitigasi. Karena kurangnya dari hazard identifikasi ketika dilakukan ASOP. kemudian terutama untuk waktu kejadian abnormal situation, jadi peralatan safety-nya tidak mampu untuk mengantisipasi. Dan disebutkan juga sensitivity dari ammonium nitrat ini terhadap proof condition, ini juga tidak diidentifikasi dari awal ketika mereka melakukan hazard. Sehingga failure untuk melakukan safety control, baik berupa prosedur maupun peralatan yang masih dipasang. Dan instalasi dari instrumen safety function ini sebenarnya standar saja. Typical configuration. tapi karena itu tadi, karena failure dari hazard di awal tadi, jadi instrumen safety function-nya tidak berfungsi secara baik untuk memitigasi dari unexpected ammonium nitrat reaction terhadap perubahan kondisi. Dan yang terakhir, alarm management. Jadi ini juga disebutkan failure dari respon dari hazard. Jadi ini menyebabkan juga delay dari untuk mengantisipasi. Alarm management yang tadi disebutkan tadi, dua hari sebelumnya juga fail tapi tidak diinvestigasi, tidak tidak lanjut untuk memperbaiki dan sebagainya. Sehingga operator itu untuk melakukan antisipasi sehingga terjadinya akumulasi dari gas dan rupture daripada NP, NP buffer tank, dan menyebabkan kebakaran dan ledakan. Demikian Pak Edi dan Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sangat penting sekali kalau untuk storage dari pupuk-bahan pupuk ini untuk dihazard yang kemungkinan timbul itu mesti diidentifikasi sedemikian baiknya, sedemikian rupa. Kemudian ditentukan prosedur maupun peralatan yang mestinya dipasang untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan. Terima kasih, Pak Edi. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Atas penyampaian sistem momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Muhammad. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Pak Abdul. Baik, terima kasih, Pak Edi. Mau dijinnser screen saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya matikan kameranya, Pak. Sudah muncul, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Pak. Nama saya Abdul Muhammad, Pak, dari PT Bupukal Tim. Kebetulan baru saja bergabung di PII per Januari kemarin dari BK Teknik Fisika PI. Saya sedikit mengomentari dari Pak Heldiansa tadi. Sangat menarik tadi, Pak. Diskusinya terkait HAZOP ya. Kebetulan di materi yang saya bawakan hari ini, itu juga akan sedikit menyinggung HAZOP, walaupun tidak detail, tapi adalah sedikit masalah HAZOP. Karena memang sangat betul sekali, Pak. Di tempat kami pun, tentang safety, tentang HAZOP ini juga sangat ini ya, sangat, apa namanya, menjadi perhatian yang sangat diperhatikan di tempat kami. Karena banyak kejadian-kejadian yang seperti yang disampaikan Pak Heldiansa tadi, itu bisa terjadi di plant site dimanapun ya. Terutama di pabrik pupuk yang memang industrinya, industri basisnya gas dan kemudian toxic seperti itu. Jadi, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, Pak. Saya Abdul Muhammad, saya dari PT Bupukal Tim. Plansat kami ada di Bontang. Saya bekerja di Pupukal Tim, Plansat kami di Bontang. Materi hari ini saya akan, yang ringan-ringan saja yang akan saya sampaikan. Jadi memang tidak terlalu detail nanti, nanti bisa akan lebih detailnya kalau kita ada tanya-jawab saja nanti. Jadi, judulnya adalah peralatan instrumentasi dan kontrol di industri pupuk dan petrokimia. Jadi, ini adalah daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, sore ini. Yaitu ada introduction, system overview, measurement device, control valve, control system, dan yang terakhir yang HAZOP Seal Study. Nanti akan saya coba jelaskan sedikit tentang HAZOP Seal dan juga implementasinya seperti apa caranya kita melakukan penentuan HAZOP dan Seal Study. Seperti itu. Nanti ada Seal 1, Seal 2, dan seterusnya. Jadi, sebelum saya mulai, Pak, mungkin perkenalan perusahaan tempat saya bekerja dulu, Pak. Saya bekerja di PT Pupukal Tim, di mana Pupukal Tim ini adanya, lokasinya ada di Bontang, Kalimantan Timur. Ini kalau dilihat dari Google, seperti ini plan site kami, kita. Dari sini ada pabrik 4 dan seterusnya, sampai di depan ini pabrik yang paling baru yaitu pabrik 5. Kemudian di sini kita juga punya storage, dan kemudian juga punya gudang. Seperti itu. Jadi, cukup besar. Kita total sekitar ada 8 plant. Jadi, Pupukal Tim itu merupakan perusahaan Argogmia yang memiliki kapasitas produksi pupu yurea itu 3,43 juta ton per tahun, dan amonia sebanyak 2,74 juta ton per tahun. Dan juga kita punya pupuk NPK dengan kapasitas produksi 350 ribu ton per tahun. Jadi, Pupukal Tim ini, Pak, pertama kali berdiri di tahun 1977 di Bontang, Kalimantan Timur. Total kita punya 8 plant. Ini adalah plant 1. Walaupun plant 1 ini sekarang karena umurnya sudah sangat tua, sehingga yang dioperasikan hanya di sisi pre-link saja, yaitu di back-end di yurea. Kemudian kita juga punya pabrik 2. Pabrik 2. Ini amonia yura utility. Jadi, satu pabrik itu berisi amonia yura dan utility. Nah, di sini, ini pabriknya tahun 1977, Pak. Jadi, nanti saya akan coba sedikit jelaskan, pabrik kami itu yang masih tua-tua seperti ini itu masih menggunakan, kalau di instrumentasi masih penumatik kontrol, Pak. Jadi, masih yang, bukan DCS ya. Jadi, masih yang pakai, apa namanya, pakai penumatik sistem seperti itu. Kemudian di pabrik 3. Ini juga sama, mone yura utility. Ini juga masih menggunakan penumatik sistem, belum menggunakan DCS atau PLC. Kemudian di pabrik 4. Ini sudah mulai menggunakan DCS. Pabrik 4. Sudah menggunakan PLC juga. Kemudian, kita juga punya pabrik 5. Ini pabrik kami yang paling baru. Dengan kapasitas yang paling besar di bukal tim saat ini. Kemudian, kita punya pabrik 1A. itu adalah, dulu punya, dulu itu pabriknya dari KPA. Kemudian, diserah terimakan ke bukal tim. Selain itu, kita juga punya plan boiler batu bara. Biasanya kita sebut ini pabrik 6. Ini untuk pembangkit steam di tempat kita di bukal tim, menggunakan bahan baku batu bara. Kemudian, kita juga punya pabrik NPK yang kita biasanya sebut dengan pabrik 7. Seperti itu. Jadi, ini adalah overview pabrik-pabrik yang ada di bukal tim, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin Mas mulai masuk ke materinya ya, Pak. Jadi, sering ada pertanyaan. Sebenarnya peran sistem instrumentasi di industri pupuk, itu sebagai apa sih? Sebagai alat ukur dan kontrol. Kan kita tahu seperti itu. Tapi kalau kita bawa ke analogi, itu contohnya seperti ini, Pak. Jadi, kalau seperti gambar di bawah ini menunjukkan, ini ada seorang operator nih. kemudian dia ada sebuah bejana, di mana bejana ini harus diatur temperaturnya yang ditunjukkan oleh indikator di sini. Di sini ada steam masuk ke dalam sebuah bejana. Kemudian ada air dingin yang dimasukkan, sehingga terjadi transfer panas di sini, sehingga keluarnya akan menjadi air hangat. Nah, misalnya ini kalau kita mau indikasi di sini atau air hangat di sini adalah 50 derajat, seperti 50 derajat, maka operator akan memainkan blok valve steam ini agar air yang didinginkan, air dingin yang dipanaskan tadi sesuai dengan kemauan. Seperti kalau kita mandi ya, Pak. Kalau terlalu dingin, air panasnya ditambah. Kalau terlalu panas, air panasnya dikurangin, seperti itu. Ini sama, jadi kalau misalnya air di sini temperaturnya menunjukkan 60 derajat, sehingga steam di sini, blok valve di sini, pasti dikurangin. Kalau ini menunjukkan di bawah 50 derajat, pasti ditambahin, dipanasin, seperti itu. Nah, sistem seperti ini, Pak. Sistem seperti ini, kita bilang dalam, ini bisa dibilang dalam satu loop. Nah, satu loop begini kalau di plan kami, itu bakal ada ribuan loop seperti ini. Sehingga kalau kita masih menggunakan sistem konsep yang seperti ini, kita membutuhkan seribu orang operator ya, untuk mengatur sistem ini, agar mencapai sesuai yang diinginkan oleh variable process, seperti itu. Nah, itu sangat tidak efektif, dan tidak efisien dari segi cost, dari segi kontrol, dan seterusnya. Sehingga masuklah kita peralatan instrumentasi. Nah, disitulah fungsi instrumentasi dan kontrol sebagai pengendali proses yang ada. Jadi, yang tadi, yang block valve tadi, itu diganti yang namanya dengan control valve. Nanti akan ada, kita bahas juga di belakang masalah control valve sedikit. Kemudian, disini ada measuring device, yaitu sensor. Disini mungkin menggunakan sensor temperatur. kemudian dari transmitter, ditransitkan ke sebuah kontroler. Nah, kontroler ini, yang biasanya kalau kita bilang ini adalah sebuah DCS atau PLC. Nah, di tempat saya bekerja ini, Pak, di public 2 dan public 3 tadi, itu masih menggunakan pneumatik yang masih banyak sekali, anunya apa namanya, kontrolernya, tidak terdistribut seperti DCS. Nah, ini adalah kontrolernya. Sehingga disini, akan bekerja secara otomatis, jika temperatur disini naik, akan sensor tadi, instrument device tadi, akan mengirim, mentransmitkan data ke sebuah kontroler, di mana kontroler akan melakukan computing device dengan set point yang sudah ditentukan, sehingga akan melakukan pengendalian terhadap si control valve tadi. Apakah dia akan mengarah nutup atau mengarah buka. Seperti itu. Sehingga, satu sistem ini dapat bekerja secara otomatis, tanpa adanya intervensi dari operator. Seperti itu. Jadi, sangat, sangat kritikal, instrumentasi itu sangat kritikal, dan sangat diperlukan di sebuah industri proses. Terutama di industri pupuk dan petrokimia. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita dulu belajar di kampus, kita bisa membuat itu menjadi sebuah seperti ini. Nah, jadi, instrumentasi itu adalah alat atau P90 device yang digunakan, yang dipakai untuk melakukan pengukuran, penganalisa, dan pengendalian atau proteksi dalam suatu sistem. Nah, biasanya kalau di tempat saya, itu kalau teman-teman operator bilang ke orang-orang instrumen itu, teman-teman alat instrumentasi itu seperti mata, otaknya operator, sama tangannya operator. Jadi, bisa dibilang mata, hati, dan tangannya operasi. Seperti itu. Jadi, pengganti kinerja manusia menjadi suatu yang otomatis. Seperti itu. Jadi, yang tadi ya, sebagai mata, sebagai measurement device-nya, sebagai pengukur indikasi di situ, kemudian sebagai hati dan otaknya, sebagai kalkulasi, dan kemudian sebagai action, yaitu control valve yang tadi. Nah, biasanya kalau di kampus, kita bisa mengenal dengan block diagram seperti ini. Jadi, kita punya block diagram, ini adalah proses control, kemudian ini adalah final control element, kemudian ini plan, plan akan memberikan feedback kepada sensor dan misrum device, transmitter, kemudian akan mengirim signal ke sebuah controller. Nah, ini juga akan menjadi filosofi sistem control yang ada di industri proses, Pak. Jadi, kita punya SV, yaitu set point value, yang diberikan oleh pihak operator, berapa nilai yang diinginkan untuk pengenalian plan tersebut, dan kemudian akan dikalkulasi oleh proses control, yaitu bisa berupa DCS, PLC, dan seterusnya, di mana dia mendapatkan inputan process value, di mana dia mendapatkan inputan dari measurement device, dan akan mengeluarkan manipulated variable ke besaran control element yang akan dikontrol. Dan ini akan mendapatkan control plan. Dan ini biasanya sering, kalau zaman saya dulu kuliah, itu juga sering dimunculkan block diagram ini. Nah, untuk actualnya di lapangan, kita bisa lihat seperti yang gambar yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Jadi, ini adalah basic pemahaman tentang filosofi sistem kontrol dan instrumentasi untuk basic kita untuk di plan side. Seperti itu. Nah, dari kalau kita sudah memahami ini, saya yakin ini bisa untuk memahami seluruh proses yang ada di plan side. Seperti itu. Nah, kita akan berdoa satu-satu ini, Pak, nanti. Jadi, dari segi control element, final control element, dan juga dari measurement device, dan juga dari control system. Seperti itu. Nanti kita akan berdoa satu-satu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa di pabrik tempat saya bekerja, di bukal tim itu tidak semuanya menggunakan DCS. Masih ada juga masih menggunakan pneumatic instrumentasi yang seperti ini, Pak. Jadi, ini yang sangat jadul. Kalau saya bilang ini sangat jadul. Dari konsep BPCS-nya, Basic Process Control System, itu masih ada yang menggunakan teknologi konvensional. Masih menggunakan pneumatic dan single loop. Jadi, satu loop adalah satu peralatan seperti ini. Tidak terdistribusi seperti DCS. Ini contohnya kalau yang pneumatic seperti ini, dan kalau yang elektronik seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita untuk mengendalikan suatu sistem, kita satu-satu ini, Pak. Nanti, Pak. Nanti saya ada contoh gambar aplikasinya di Planset Sky. Kemudian, nah ini yang sudah teknologi digital atau yang istilahnya yang saat ini berkembang di industri, yaitu adalah menggunakan DCS atau PLC sebagai pusat pengendalian. Jadi, kalau yang DCS tadi, semua transmitter, analyzer, dan seterusnya ini akan masuk ke sebuah control system DCS, kemudian akan mengeluarkan output ke final element seperti ini. Jadi, terdistribusi kemudian akan mengeluarkan ke setiap final element seperti itu. Nah, ini contohnya ini, Pak. Jadi, ini saya ngambil actual foto dari plan pabrik 2 kami. Jadi, kalau yang tadi yang model single loop control yang pneumatic tadi, itu seperti ini. Jadi, banyak controller. Bukan seperti DCS yang tinggal klik, keluar, faceplate-nya, nanti kita ngoprate seperti itu. Jadi, mousepik banyak ini. Ini baru satu subsystem ya. Ini sebenarnya gambarnya panjang. Cuma saya baru ngambil sebagian saja untuk menganalogikan. Jadi, operator yang bekerja di sini, ini pasti kalau ada problem di sebelah sini, lari ke sini dia. Nanti kalau misalnya ada problem di sana, lari ke sana. Dan memang kurang efektif untuk yang model lama seperti ini. Nah, yang kalau model terbaru, dia akan menggunakan sistem DCS seperti ini. Ini contoh reaktor A di controller. Ini contoh saja. Nah, ini bisa kita untuk menampilkan faceplate itu tinggal kita masukin, kita call, kita ambil seperti itu. Jadi, tidak perlu lari-lari ya. Cukup duduk dengan tenang. Seperti kalau teman-teman operator bilang itu seperti main game saja nih. Tapi gamenya beneran dan bahaya. Jadi, memang ini teknologi yang terkini seperti itu. Nah, ini masih di tempat kami, di Pupuk Altim, masih ada dua plan kami menggunakan pneumatic control seperti ini. Yaitu pabrik dua dan pabrik tiga. Nah, sebelum kita bicara masalah transmitter, transmission device, control valve, dan control system, dan seterusnya. Ada alangkah baiknya kalau kita itu mengenal dokumen. Setelahnya ini adalah semua, Pak. Kalau di tempat saya bekerja itu, kalau kita bekerja itu wajib tahu dan paham mengenai PNID dan PFD. Nah, karena ini adalah dokumen yang apa namanya? Dokumen penunjuk ya. Seperti kayak map ya. Mapnya pabrik lah seperti itu. Jadi, kita bisa tahu ini di satu loop ini terpasang apa saja, seperti apa, kontrolnya seperti apa itu bisa terlihat di PNID ini. Nah, makanya saya perlu untuk membahas sedikit tentang PFD dan PNID. Jadi, PFD adalah proses flow diagram, yaitu penggambaran proses industri dalam bentuk diagram menggunakan simbol seperti garis, lingkaran, segi 4, dan seterusnya untuk menggambarkan hubungan antara satu peralatan dengan peralatan lain dalam proses tersebut. Jadi, kalau PFD itu, dia hanya kayak, kalau kita biasa baca Al-Quran itu Al-Quran Gundul. Al-Quran Gundul itu enggak ada harokatnya ya. Jadi, langsung kayak ada gambar follow, masuk ke mixer, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi, kayak simpel saja dia gambarnya. Tapi dari sini kita sudah bisa menunjukkan bahwa ada suatu proses yang dari transfer pump P201 ini menuju ke mixer M08. Dan ada dari transfer pump P504 ini menuju ke M08 juga, dimana ada sebuah counter valve FV33041 dan di sini ada FV3040. Jadi, ini kita bisa tahu alur prosesnya saja. Nah, itu adalah PFD. Sedangkan kalau PNID, kalau PNID lebih detail lagi. Jadi, kalau PNID, yaitu Piping and Instrumentation Diagram, merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, instrumentasi, dan sistem equipment komponen. Jadi, PNID ini menunjukkan semua piping termasuk sekuat fisik dari sambungan, reducer, valve, equipment, instrumentasi, dan control. Jadi, kalau sebelumnya tadi itu tidak ada alat-alat instrumentasi yang seperti transmitter, seperti ini. Kalau di PNID sudah mulai tergambarkan. Contohnya ini kita punya solenoid valve, kemudian di sini kita punya flow transmitter, dan seterusnya. Jadi, bedanya kalau yang PFD tadi itu hanya menunjukkan secara umum, kalau PNID dia akan lebih detail lagi. Contohnya seperti, ini perbedaannya ya Pak, antara PFD dan PNID. Jadi, terlihat memang di sini sudah mulai tergambarkan instrumentasi. Nah, saya cuma untuk mengambilkan gambar PNID yang cukup kompleks, seperti ini. Jadi, kalau PNID sudah kompleks Pak, di sini kita bisa sampai tahu ini ada reducer, kemudian ada block valve, kemudian ada signal control seperti ini, dan seterusnya. Jadi, PNID bakalan lebih lengkap penggambarannya, termasuk ukuran, kemudian juga equipment-equipment yang ada di papangan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kita bisa tahu alat-alat tersebut itu, karena pada bagian halaman depan PNID, itu pasti terdapat sebuah legend ya. Legend. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, PNID ini seperti map sebenarnya kalau menurut saya. Jadi, dia punya legend juga. Map itu kan pasti juga punya legend depannya ya. Seperti itu. Nah, ini supaya kita itu punya bahasa yang sama, sehingga PNID ini berdasarkan standar ISA 5.1. Seperti ini. Ini contoh legend yang ada. Nah, jadi seperti ini. Kalau di legend itu, ada line and symbol di PNID. Misalnya kalau gambar seperti ini, berarti adalah sebuah globe control valve. Kemudian kalau seperti ini, kita butterfly control valve. Nah, dari sini, dari PNID itu sebenarnya kita sudah bisa membayangkan di lapangan itu apa yang terjadi, barang apa yang terinstall itu kita bisa membayangkan. Karena kita di sini, di PNID benar-benar tergambarkan secara detail ya. Artinya kita bisa tahu misalnya, kalau gambarnya kayak gini, oh, berarti di lapangan nanti itu pasti ada solenoid valve-nya gitu. Kemudian kita bisa tahu nih, kontrol valve tersebut adalah fail close ya. Seperti itu. Ini fail open dan seterusnya. Jadi kita bisa benar-benar tanpa kita ke lapangan pun, kita sebenarnya bisa membayangkan peralatan apa saja yang terinstall di lapangan dan seperti apa proses yang terjadi di situ. Karena kita dari PNID cukup detail untuk pegambarannya. Contoh lain lagi, untuk legend itu juga kita bisa tahu nih, flow element itu bisa berubah foriface, venturi, flow nozzle, ada mass flow meter, magnetik, kita bisa tahu juga dari gambar PNID. Jadi tip saya sebelum kita melihat gambar PNID-nya, kita harus wajib untuk mengetahui simbol-simbol yang akan tergambar di PNID di legend tersebut. Jadi kita bisa tahu nih misalnya di lapangan itu flow meternya bentuknya apa sih? Oh, kalau gambar seperti ini berarti turbin meter seperti itu. Atau gambar seperti ini bentuknya vortex flow meter seterusnya. Seperti itu. Nah, selain itu, selain peralatan, di PNID juga itu menggambarkan line ya, penghubung antara equipment. Jadi kita bisa tahu. Misalnya, kalau gambarnya putus-putus seperti ini, oh berarti ini yang tersambung antara satu equipment ke equipment lain adalah sebuah elektrik signal atau berupa kabel. Nah, kalau misalnya gambarnya lurus begini, oh berarti berupa tubing seperti itu. Kita bisa tahu dari gambar lainnya itu digambarkan seperti apa. Atau misalnya ada LL ini berarti sebuah hidrolik signal. Berarti ini berarti berisi sebuah liquid untuk menggerakkan sebuah final element seperti itu. Jadi selain peralatan, juga gak kalah penting adalah line simbol yang pengenyambung antara suatu equipment ke equipment lainnya. Itu kita bisa tahu juga ini dari sini. Nah, juga yang gak kalah penting, yaitu adalah gambar seperti ini, yang bulut-bulut, bulut kotak dan seterusnya ini. Di sini ini menggambarkan location atau dan juga equipment tersebut. Contoh misalnya, kalau bentuknya seperti ini gak ada apa-apanya, berarti ini adalah sebuah instrumentasi yang ada di field, di lapangan. Kalau ada gambarnya seperti ini, berarti ini ada di center control panel. Jadi kita bisa tahu juga lokasi peralatan itu terinstall. Misalnya kalau kotak. Seperti ini kotak, kemudian ada lingkaran, ada garis. Ini ada di center control panel dan berupa DCS. Jadi lokasinya ada di DCS. Atau ini adalah lokasi di computer function, kalau PLC seperti ini. Jadi kalau segi ketupat, dengan kotak, ini berarti di PLC, kotak dengan lingkaran, ini di DCS, kalau tidak ada apa-apa, hanya lingkaran saja, itu berarti ada di, adalah sebuah instrumentasi yang ada di, kalau di sini ada di field, kalau di sini ada di control panel. Nah, ini juga penting, karena kita wajib tahu juga lokasinya, biar kita juga bisa membayangkan berada di mana instrumentasi itu, di install seperti itu. Nah, ini ada contohnya nih Pak. Contohnya, saya ngambil sedikit cuplikan NID di plan saya. Jadi, seperti ini. ada PT 1041, huruf P, kalau di standar ISA, yaitu pressure, kemudian T selanjutnya adalah transmitter. Sehingga ini kita bisa tahu, oh barang ini ternyata, di lapangan itu ada pressure transmitter. 1041 ini adalah, apa namanya, tag number saja, kode, kode angka yang unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ini adalah, ada sebuah pressure transmitter di field, di mana dia akan mengambungkan dengan garis putus-putus, artinya ini menggunakan elektronik, ke PIC 1041. Nah, 1041 tadi kan kotanya, ada kota dan lingkaran, sehingga saya bisa tahu ini, PIC 1041 ini, adanya di DCS. Seperti itu. Nah, dari DCS tadi, akan ngirim signal ke field instrument, di lapangan yaitu PV 1041. Nah, saya bisa tahu ini adalah sebuah kontor valve. Seperti legend yang tadi. Di sini juga ada reducer, dari 14-in ke 8-in, dan ini juga sama, reducer dari 8-in ke 14-in. Seperti itu. Jadi, dari sini saya bisa membayangkan bahwa, oh ternyata di lapangan itu adalah sebuah transmitter, sebuah kontor valve, dan satu loop menggunakan PIC 1041 sebagai controller. Seperti itu. Jadi ini sangat, sebagai seorang instrumen engineer, kita wajib untuk bisa membaca pen ID yang ada, sehingga kita bisa tahu peralatan apa saja yang dipasang, dan juga konsep kontrolnya seperti apa. Seperti itu. Nah, bicara tentang standar. Jadi, supaya kita itu bekerja dan juga mendapatkan desain, dan seterusnya itu, kita itu mempunyai bahasa yang sama. Misalnya orang Amerika bicara apa, orang Jepang bicara apa, dan kita bicara apa. Biasanya kita akan menggeneralisasi itu menjadi sebuah kode standar instrumen yang sering dipakai di publik fitur kimia. Misalnya, ini adalah standar-standar yang sering dipakai, kita punya ISA standar, NAC, NEMA, NFPA, ANSI, HASA, IPA, IEC, IEEE 802, GIS, ISO, RIS, AGA, ANSI, ISA, IEC 61508. Nah, ini adalah contoh-contoh standar yang paling sering digunakan di pabrik fitur kimia. Jadi, ini adalah referensi kita untuk melakukan desain, ataupun melakukan seperti apa konsep kontrol atau instrumentasi yang ada. Seperti itu. Ini juga wajib untuk diketahui oleh kita ya, Pak. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, Pak. Masuk ke measurement device. Jadi, kalau major process variable yang ada di plan site, itu paling banyak yaitu sebuah pressure, flow, level, temperature, dan analytical. Analytical ini kita bisa bilang juga analyzer. Jadi, contohnya pengukuran pressure, itu macam-macam, tapi yang paling banyak yang digunakan di pabrik fitur kimia, itu adalah menggunakan konsep burden chop, billows, diaphragm pressure gate, manometer. Borden chop itu seperti ini gambarnya. Jadi, mereka menggunakan konsep-konsep tegangan. Kemudian kita juga punya billows seperti ini. Kemudian kita juga punya diaphragm pressure gate seperti ini. Konsepnya jadi menggunakan konsep diaphragm. Kemudian juga yang beberapa ada yaitu menggunakan manometer. Jadi, kalau bicara pengukuran pressure, paling banyak di plan saya bekerja, dan saya yakin juga di beberapa industri pupuk dan fitur kimia itu menggunakan pad ini saja. Walaupun memang masih banyak pengukuran-pengukuran yang lain, seperti pizzoelektrik dan seterusnya. Nah, kalau pengukuran flow, yang paling banyak yaitu adalah orifice, venturi tube, anubar, rotameter, turbinmeter, coriolis flowmeter, maniactic flowmeter, dan vortex flowmeter. Jadi, kalau orifice itu seperti ini pengukurannya, venturi tube ini seperti ini, venturi tube yang menggunakan konsep pressure differential. Si orifice ini juga sama menggunakan konsep pressure differential. Kemudian ada anubar yang seperti ini. Sama, dia menggunakan konsep differential pressure. Kemudian rotameter yang seperti ini. Ada juga turbinmeter yang seperti ini. Ini biasanya terinstal untuk fluida liquid. Kemudian ada juga koriolis seperti ini. Kemudian ada magnetik menggunakan konsep magnetik. Ini biasanya untuk fluida-fluida yang dapat menghasilkan magnetik. Contohnya air, desal, dan seterusnya. Kemudian vortex flowmeter seperti ini. Saya yakin masih banyak lagi pengukuran yang seperti ultrasonic dan seterusnya. Tapi kalau di industri pupuk yang paling banyak digunakan adalah yang ini. Kemudian untuk pengukuran temperatur, ada termocouple. Kemudian ada RTD, resistant temperatur detector. Jadi kalau termocouple ini sama RTD. Kemudian ada bimetal termometer. Nah kalau termocouple sama RTD ini sebenarnya hampir sama. Cuma dia punya rings yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita menggunakan temperatur minus sampai 500 derajat itu biasanya kita menggunakan RTD. Tapi kalau misalnya dari 0 derajat sampai 1000, sampai 2000. Kita menggunakan termocouple. Nah ini sering di install di kami. Karena di kami itu proses kami itu temperatunya bisa sampai seribuan. Seperti itu. Nah kemudian ada juga bimetal termometer. Yang modelnya seperti ini. Ini bimetal termometer. Jadi langsung menggunakan prinsip pemuayan sehingga kita bisa lihat temperaturnya berapa. Seperti itu. Yang ini untuk temperatur geeks biasanya di lapangan. Kemudian juga untuk pengurahan level. Macem-macem juga ada yang hidrotestik head, float, kapasitas, ultrasonic, microwave, guide wave radar, dipstick, radioaktif, dan seterusnya. Nah jadi kita bisa lihat contohnya seperti gambar yang ini. Jadi kita di tempat kita itu punya ada reaktor ya pak. Reaktor yang di dalamnya terdapat tiga fase. Kemudian temperatur tinggi dan pressure tinggi. Jadi itu pengukuran levelnya kita menggunakan radioaktif ya. Karena memang hanya itu pengukuran yang bisa dilakukan di situ. Karena terkait dengan fase yang di dalam itu ada tiga fase. Dan temperaturnya tinggi dan pressure tinggi. Seperti itu. Kemudian juga yang gak kalah penting di plant side adalah pengukuran instrumentasi untuk yang analytical. Nah analytical ini juga kita bagi dua yaitu untuk yang liquid. Ya dari ada yang pH meter seperti ini. Digunakan untuk mengukur kadar pH, conductivity meter, kemudian ada turbidity meter seperti ini. Kemudian juga ada yang gas. Kalau yang gas kita ada yang mass spectrometer seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur kandungan gas. Ada infrared. Ada yang kita juga perlu juga ini ada CHAMS, continuous emission monitoring system. Ini digunakan untuk membaca di cerobong asap buangan kami. Kemudian ada juga zirconium oksigen analyzer seperti itu. Kemudian kita masuk ke final counter element. Jadi ada juga final counter element yaitu sebuah counter valve. Sesuai dengan standard ISA, Instrumentation Society of America. Definisi counter valve adalah sebuah alat yang dioperasikan dengan daya atau force. Yang digunakan untuk memanipulasi besar aliran fluid dalam sistem pengukuran proses. Jadi counter valve itu modelnya seperti ini Pak. Nah kita bisa dibagi tiga sih sebenarnya. Counter valve ini yaitu bagian body side, yaitu body valve. Kemudian ada bagian aktuator yang di bagian atas ini. Kemudian juga bagian aksesoris. Aksesoris ini bisa berupa posisioner, bolster, regulator, solenoid valve, dan seterusnya. Nah kalau dari berdasarkan body ya, tipe body. Berdasarkan ISA S75.05, dia dibagi dua. Linear motion sama rotary motion. Linear motion ini dibagi lagi menjadi gloop, gate, diaphragm, dan pinch or clamp. Kemudian untuk rotary dibagi menjadi ball, butterfly, dan plug. Seperti itu. Jadi di bodinya sendiri pun ada tipe yang macam-macam seperti itu. Nah bagian-bagian utama di valve body ini ada empat sebenarnya yang paling utama. Tapi sebenarnya banyak ya, macam-macam ya. Kalau kita pre-telly satu-satu jelas pasti banyak ya. Tapi kalau di sebagian utamanya adalah trim. Yaitu istilah komponen yang intran valve mengalami kontak dengan fluida. Jadi di dalam sini kita namakan trim. Di dalam trim tersebut ada plug valve, seat, dan kicks. Seperti itu. Plug itu adalah bagian yang buka tutup valve ya. Di mana dia itu yang berfungsi untuk mengatur aliran di dalam. Kemudian ada seat, seat itu adalah tempat dudukannya valve. Jadi kontaknya, full close-nya si plug itu akan dikontak dengan seat. Nah di mana semua ini akan supaya dia tidak gerak kemana-mana gitu ya. Stabil pergerakannya dia harus ada di dalam sebuah kicks. Nah yang perlu diperhatikan yaitu adalah karakteristik pola perubahan aliran kontak valve. Jadi kalau di industri-industri kita bisa tahu valve itu mempunyai karakteristik yang paling sering itu adalah tiga. Yaitu adalah quick opening. Artinya opening valve baru misalnya 30% dia bisa mengalirkan sekitar 65% flow. Seperti itu. Ini namanya quick opening. Kemudian ada linear. Kalau linear kalau 50% ya jelas di sini juga linear. Kemudian juga ada equal percentage. yang punya grafik seperti ini. Desainnya di plug-nya itu mempunyai yang beda-beda. Kalau equal percentage seperti ini, linear seperti ini. Jadi dibedakan dari desain di plug-nya. Sehingga kita bisa mempunyai karakteristik flow yang seperti ini. Tapi ini tidak harga mati ya. Jadi artinya ini bisa sesuai dengan desain dari manufaktur ya. Atau dari sisi kicks-nya seperti ini bisa kita desain. Dan ini adalah sisi dari si plug-nya. Nah tadi kita sudah bahas masalah body ya. Kemudian kita akan bahas masalah aktuator. Jadi berdasarkan ISA S7505 juga itu aktuator dibagi menjadi tiga. penematik, elektronik, dan hidrolik. Nah penematik sendiri dibagi ada diafram dan piston. Kalau yang contohnya piston itu yang seperti ini. Untuk aktuatornya. Kalau diafram seperti ini. Kalau yang elektronik itu seperti ini. Atau biasa kita sebut dengan MOV. Motor Operated Valve. Seperti ini dia. Jadi menggunakan gaya sebuah elektrik untuk menggerakkan si kontrovalov. Dan kemudian ini adalah untuk yang tipe hidrolik. Menggunakan cairan ya. Untuk bisa menggerakkan si kontrovalov. Kalau penematik menggunakan udara. Seperti itu. Nah action kontrovalov itu. Sebenarnya ada dua. Ada tiga sebenarnya. Cuman yang paling banyak. Yang paling sering kita ketahui adalah dua. Yaitu adalah air to open. Jadi bila input valve bertambah. Kontrovalov akan bergerak membuka. Aksi ini bisa disebut dengan fail close. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan 4 mA. Dia 0%. 20 mA 100%. Nah kalau air to close. Kebalikannya. Kalau 4 mA 100%. Dan 20 mA 0%. Yang ketiga biasanya kita sebut dengan fail lock. Artinya saat dia di posisi fail. Dia akan di posisi terakhir. Bukan open atau close. Nah ini sering ada di gambar PNAD. Ada tulisannya FC atau F0. Nah kemudian kalau bicara masalah kontrol sistem. Jadi kita mengenal paling sering kita mengenal namanya DCS. Yaitu distributed control system. Merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mendalikan berbagai proses variable. Yang terpusat pada suatu kontrol room dengan berbagai fungsi pengendalian monitoring dan optimasi. Seperti ini contohnya DCS. Kemudian kita juga tahu komponen DCS kita. Ada yang namanya. Ini mohon maaf saya ngambil dari. Karena di tempat kita paling banyak itu DCSnya dari Yokogawa. Jadi saya ngambilnya dari manualnya Yokogawa. Sehingga kita bisa tahu bahwa dia punya sebuah RISC. Yaitu sebuah prosesor. Dihabungkan dengan network. VNetBus kalau di Yokogawa ya. Produk Yokogawa. Kemudian ada HMI. Workstation. Kemudian ada Open Information Network. Jadi yang dari lapangan. Masuk ke sini. Nyambung ke sini. Dikontrol. Lagi-lagi ke sini. Baru ke control valve. Seperti itu alurnya. Nah ini contoh arsitektur DCS. Yang ada di pabrik 5. Di Pupuk Altim. Itu kita punya. Bisa kita lihat. Cukup kompleks di sini. Jadi kita punya. DCS nya ada di sini. Dia akan ngirim signal ke HIS. Kemudian akan dikembalikan lagi ke HIS. Nah dimana kita punya. Suatu. Industri 4.0 di sini. Kita punya. Apa namanya. Untuk. Komunikasi ke cloud. Seperti itu. Dimana jelas. Kita butuh firewall. Untuk. Apa namanya. Supaya. Mengamankan cyber security. Selain itu. Kita juga punya. Instrumentasi ya. Instrumentasi yang ada di. Rotating equipment. Biasanya kita sebut ini dengan. Spesial instrumentasi. Kita punya anti-share dan performance control. Jadi kita bisa. Ini fungsinya untuk. Menjaga. Serging pada kompresor. Dan juga. Sebagai. Performance. Performance control dari kompresor. Kemudian kita juga punya. Turbin control. Seperti ini. Kita punya. PIC 200. Mikronet. Dan juga. 505. Ini produknya. Wubrut semua. Kalau dipupuk altim. Ini fungsinya untuk. Mengontrol. Si akuator. Di turbin. Seperti itu. Yang biasanya. Kita sebut dengan. Governor valve. Kemudian. Selain itu. Untuk menjaga vibrasi. Kita juga. Punya. Vibrasi monitoring. Ini untuk monitor. Vibrasi yang terjadi. Di rotating equipment kita. Termasuk sebagai protection. Artinya kalau juga. Vibrasi terjadi. High-high vibrasi. Atau. Vibrasi yang tinggi. Sebelum dia mengakibatkan. Kerusakan yang lebih parah. Biasanya mengirim signal. Untuk melakukan. Shutdown. Di sisi. Rotating equipment. Dan ini adalah. Peralatan untuk vibrasi. Kita punya. Proximator. Dan juga punya. Prove signal. Ya. Baik. Kalau yang tadi itu. Kita sudah menjelaskan. Peralatan-peralatan. Apa saja yang. Sering. Sering di install. Di ini ya. Di. Di industri puput. Jadi di plan. Nah. Saya akan coba sedikit. Bahas juga. Tentang HAZOP. Jadi. HAZOP. Atau HAZARDUS Operational Study. Adalah metode sistematis. Untuk. Menidentifikasi. Potensi bahaya. Dan masalah-masalah. Pengoperasional. Yang dapat terjadi. Selama pabrik beroperasi. Baik dalam kondisi startup. Normal. Ataupun shutdown. Jadi sebenarnya. Banyak metodologi HAZOP. Yang digunakan. Ada node. Ada deviasi. Penyebabkan konsekuensi. Safeguard. Risk score. Rekumenasi. Dan asumsi-ansumsi. Dan juga. Dari HAZOP tadi. Itu belum selesai sebenarnya. Kita masih. Setelah dari hasil HAZOP. Lebih baik. Kita sekaligus menentukan. SIL-nya. Atau biasanya kita sebut dengan. Safety Integrity Level. Jadi. SIL itu. Tujuannya adalah. Untuk menentukan. Suatu sistem interlock. Atau. SIS. Safety Instrument System. Berdasarkan risk assessment. Nah. Metodologinya bisa melalui. Verifikasi PFB requirement. Verifikasi sesuai dengan. Arsitektur constant requirement. Fault tree model. Failure rate data. Dan sensing internal. Dan kemudian. Jelas kita menggunakan. Asumsi-asumsi. Nah. Ini contoh. Contohnya. Di. Fit gas. Knock up drum system. Jadi. Kita. Misalnya kita punya sebuah. Sebuah. Knock up drum. Ya. Inputnya adalah. Fit gas. Outputnya adalah. Berupa vapor. Gas. Ke proses plane. Yang kemudian. Sisi. Di bawahnya adalah. Berupa. Liquid. Jadi. Ini fungsinya untuk. Memisahkan. Fit gas. Menjadi. Gas. Dan. Liquid. Condensate. Seperti itu. Nah. Kita akan. Mendesain. Seal study nya. Seperti apa. Untuk alat instrumentasi. Yang pas. Untuk. Di sistem ini. Nah. Sebelumnya. Biasanya kita menggunakan. Menggunakan. Gate word. Atau more. Untuk menggambarkan parameter. Yang dapat terjadi. Termasuk juga. Ditentukan. Cause. Dan akibatnya. Kemudian. Awalan. Kita akan. Memasang. Kemungkinan-kemungkinan. Yang terjadi. Misalnya. Bisa terjadi. Less level. Seperti itu. Nah. Kita. Pasang. Misalnya. Control valve. Nah. Ini. Kalau misalnya. Kenapa. Penyebabnya. Bisa terjadi. Akibat. Kalau valve ini. Tidak. Dapat mengontrol. Dan seterusnya. Sehingga. Kita punya. Desain awal. Alat instrumentasi. Yang terinstall. Itu. Minimum. Seperti ini. Jadi. Kita punya. Sebuah control valve. Kemudian. Punya. Level transmitter. Kemudian. Kita punya. L. 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 limiting. V. L. L. Nah. Ini adalah. Desain awalnya. L. Ini sudah mencukupi. Desain. Kita tidak. Dari situ. Kita bisa menggunakan. Untuk. Engbalin. Kita bisa. Giburnya. sil 1, sil 2, sil 3, sil 4, dan seterusnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi, kalau C1, itu adalah minor injury. Kalau C2, serious injury. C3, ada death of multiple person, dan seterusnya. Nah, ini adalah kamusnya. Nah, kita coba masukin ke yang punya kita tadi. Jadi, dari analisa C, konsekuensi, diketahui apabila tangki meledak, maka dampak yang ditimbulkan cukup besar. Ledakan tersebut dapat mengakibatkan lukas serius sampai dengan korban meninggal dunia. Nah, ini akan dampak lainnya adalah pencemaran lingkungan dari gas yang terlepas dari tangki karena ledakan yang menimbulkan nyala api yang besar. Sehingga dapat ditentukan potensi ini adalah C3. Kalau dari tadi, C3 ini adalah bisa terjadi kematian. Kematian untuk beberapa orang. Nah, ini sehingga kita state bahwa konsekuensinya C3. Kalau frekuensinya seperti apa? Dari frekuensi kita bisa diketahui bahwa frekuensi terjadi ledakan pada tangki ini cukup kecil. Sehingga kita bisa kasih nilai F1. Jangan terjadi. Kemudian dari analisa kemungkinan menghindar dari hazard atau P, kita tahu bahwa ledakan pada tangki K-Odrem ini sangat tepat dan sulit sekali untuk dihindari. Sehingga tingkat untuk kemungkinan dapat menghindari kondisi hazard yang terjadi adalah P2. Hampir impossible. Jadi kalau terjadi ledakan itu kita nggak bisa tahu membeledak. Kita nggak tahu. Jadi kita bisa state dengan P2. Kemudian analisa kemungkinan atau W. Nah, ini kita akan analisa dari segi kemungkinan terjadi ledakan pada K-Odrem ini. Ini adalah mungkin terjadi. Karena tadi kan kita tahu bahwa itu adalah feed gas. Flida yang masuk. Sehingga kita dapat C3, F1, P2, dan W2. Nah, kita baru masukin ke yang tadi. Kita masukin C3, masuk ke sini. F1 ke sini, P2 ke sini. Berarti kan ke sini. Kemudian kita tadi tahu adalah W2. Set. Nah, dapat. Dari sini kita tahu bahwa minimum design yang harus diinstal di K-Odrem tadi adalah SIL 2. Di mana, kalau berdasarkan tabel SIL, SIL 2 itu mempunyai PFD average, yaitu adalah 10-2 sampai 10-3 atau 1000-100 RF-nya. Risk Reducing Factor-nya. Seperti itu. Sehingga kita harus mendesain si K-Odrem itu, yaitu minimum SIL 2. Nah, dari situ kita menggunakan perhitungan menggunakan standar ISA TR84.00.02.2002 atau Part 2. Kita, kemudian kita ambil lambda laju kerusakan peralatannya, itu dari Exida atau Manufacture. Kita bisa hitung, ini memang sebenarnya ada perhitungan detailnya, cuman kalau saya sampaikan di sini mungkin sangat jadi satu materi webinar sendiri. Jadi, ini sehingga kita harus mendesain, dia harus mempunyai 2 SDV, dan ini harus 1.02, dan ini harus punya 2 level suite, dan seterusnya. Sehingga jika kita menambah equipment, kita akan menaikkan reliability. Sehingga kita bisa menghitung PFD average systemnya untuk sensor element, yaitu sekitar 0,001, dan seterusnya, untuk final element, yaitu yang final element ini, yaitu 0,0001, 333, dan seterusnya, dan untuk logic solver, yaitu yang PLC-nya, yaitu 0,005. Sehingga kita dapat nilainya adalah 0,006472. Jadi, kita bisa tahu probability kerusakannya adalah segini. atau kita masuk range dari 1.000 sampai 100 tadi, yaitu seal 2. Sehingga jika kita mau desain knockout drum itu seal 2, kita harus mendesain yang seperti ini, menggunakan konsep 1.02. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Ini, kalau ada pertanyaan, apakah langsung kita handle atau lewat Pak Edi? Saya bacakan pertanyaannya. Siap. Terima kasih, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Adi, atas penyambahan materinya. pengenalan instrumentasi. Tadi ada komentarnya, bagus sekali ini materinya. Kita mulai dari Pak Dasri. Ini ada 5 pertanyaan. Sampai menunggu pertanyaan yang lain. Ini dari Pak Dasri, izin bertanya Pak Abdo. Satu, seperti apa perbandingan presisi data antara menggunakan parameter pneumatik transmitter dan elektronik transmitter? Satu persatu, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau di pengalaman kami, Pak, di plan kami, karena kita mengoperasikan pneumatik juga, DCS juga, jadi kita punya pengalaman yang cukup untuk pengoperasian dua ini. Jadi, di setiap, kalau masalah presisi, Pak, presisi kita wajib presisi atau kurasinya tinggi. Karena kita bermainnya di pengukuran proses ya, Pak. Dan kita harus melakukan kalibrasi. Dan kita juga punya jadwal kalibrasi setiap dua tahun sekali untuk peralatan-peralatan instrumentasi. Jadi, kalau bicara presisi, ini, ya sama presisinya, Pak. Cuman, kalau operator, biasanya kalau melihat yang ini ya. Nah, ini, Pak. Karena bukan digital ya, masih jarum gitu, kadang-kadang ini 9, berapa? Kira-kira aja sama operator, seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau digital, kalau DCS kita sudah digital ya, nilainya sampai angka di belakang koma. Seperti itu. Tapi memang kekurangannya, kalau dari sisi pneumatik, itu tadi, Pak, operator yang didugaskan di sini lebih banyak daripada yang di DCS. Seperti itu. Tapi kalau secara akurasi peralatan, dari kami mewajibkan, ini, mewajibkan akurasinya sesuai dengan, tidak ada hubungannya dengan pneumatik atau elektronik. Harus benar-benar akurasi. Ya, mungkin itu, Pak Edi. Nomor dua, apakah standar ISO yang digunakan oleh Pupo Kaltim? ISO ya, Pak. Jadi, nyambung dengan kalibrasi tadi, kita itu sudah tersertifikasi ISO 17025 untuk kalibrasi. Jadi, kalau yang berhubungan dengan instrumentasi, ISO-nya ISO 17025. Tapi sebenarnya, kalau di PKT sendiri itu banyak ISO, Pak. Misalnya, ISO 55001 tentang aset atau ISO tentang energi dan seterusnya. Tapi kalau berhubungan dengan instrumentasi, ISO yang diterapkan di tempat kami adalah 17025 yang sudah tersertifikasi oleh KAN. Kalau di kami, kita punya lab, lab ICC namanya, Instrumentation Calibration Center, itu sudah tersertifikasikan. Ya, mungkin itu, Pak. Baik. Nomor tiga, penggunaan distributif kontrol sistem, apakah terkoneksi internet atau jaringan? Dan seperti apa memproteksinya? Baik. Ya, jadi jadi di tempat kita, kita itu sudah menerapkan industri 4.0, Pak. Di tempat kita. Jadi, untuk DCS kita yang di pabrik 5, itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Di mana kita data itu akan masuk ke dalam sebuah web yang dibuat oleh kita sendiri. sehingga direksi yang ada di Jakarta, ini pelensetnya di Bontang, Pak. Nah, direksi yang di Jakarta itu bisa membaca ini, Pak, data-data berapa sih pabrik 5 ini produksinya berapa ton, itu bisa terbaca di sana. Sehingga memang kalau dibilang, DCS kami itu terhubung dengan internet. Nah, gimana caranya kita untuk mengatasikan cybersecurity? Kita menggunakan firewall. kalau di sini memang tergambarnya cuma firewall satu. Tapi sebenarnya firewall kita itu ada tiga nanti. Dari sini satu, kemudian keluar sini sebelum menuju ke servernya IT, di tempat kita IT, itu ada firewall lagi. Dari IT sebelum menuju ke internet, itu ada firewall lagi. Jadi, firewallnya sudah dilapisin tiga kalau sampai keluar. Sehingga kalau dari CC Security System, Cyber Security System, menurut teman-teman IT ini sudah standar. Seperti itu. Baik, nomor empat. Apakah saat maintenance atau pembaharan suatu plan, seluruh parameter sistem juga down, beroperasi, atau operasi paralel dengan plan lainnya? Terima kasih. Ya, baik. Jadi, kita punya delapan pabrik ya Pak, yang saya jelaskan tadi. Nah, kita punya schedule shutdown itu turn round, itu dua tahun sekali. Jadi, saat dua tahun sekali, itu setiap pabrik itu akan mengalami turn round. Nah, di saat itulah kita akan melakukan maintenance yang tidak bisa dilakukan saat normal operasi. Contohnya, misalnya kita punya turbin kontrol itu mungkin dilakukan normal operasi, kita kalahi berhasilnya saat kondisi turn round. Nah, turn round ini pun terkait dengan main power dan produksi kita, seperti itu. Baik, nomor lima, parameter sistem apa saja yang sering atau rawan diganti pemakaiannya? Ya, jadi kalau parameter, itu kan kita sudah tadi, sudah saya jelaskan, ada lima ini ya. Kalau yang paling sering, paling rawan itu yang sering rusak dan sering dikalibrasi itu adalah flow sama pressure. Paling sering. Karena mungkin konsep pengukurannya ya. Tapi kalau sama flow itu kan memang ini ya, apa namanya, fluktuatif ya. Kalau level itu ya biasanya stabil ya. Kalau 50%, 50%. Terus gitu. Kalau temperatur juga 70 derajat, 70 derajat. Terus, tapi kalau pressure sama flow itu lebih, ini ya, lebih, apa namanya, lebih sering terjadi perubahan proses. Baik, berikutnya dari Pak Andi. Ijin bertanya, dalam pengukuran ultrasonic kilometer yang dimaksud mid radius, itu arrangement sensornya seperti apa ya Pak? Ya, jadi, untuk pengukuran magnetik, ini salah satu syaratnya dapat diukur magnetiknya. Ultrasonic, Pak. Sorry, ultrasonic. Ultrasonic di tempat kita jarang dipakai ya Pak? Kalau magnetik tadi, syaratnya bisa diukur dengan menggunakan magnetik, fluid yang mengalir itu harus mempunyai gaya magnet. Artinya, seperti air laut, itu kan dia punya ion-ion plus yang bisa diukur. Seperti itu, Pak. Berikutnya dari Pak Nanang, Triagung. Untuk menjamin keakuratan dan keteritian berbagai insumen tadi, mekanisme kalibrasinya seperti apakah? Apakah juga dikalibrasi kelap tertentu secara berkala berapa lama? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita punya ICC, Pak. kita punya sebuah workshop di tempat kita itu yang sudah tersertifikasikan dengan standar ISO 17025. Nah, di situ, kalau kalibrasi, setiap turn-run, dua tahun sekali, kita akan melakukan kalibrasi untuk critical equipment, artinya pengukuran yang untuk energi, untuk custody, dan seterusnya. itu sudah ada listnya di kita. Tapi, di dalam normal operasi, misalnya jika terjadi ada melenceng pembacaan, kita juga kalibrasi. Prinsipnya bahwa kita melakukan kalibrasi di lab yang sudah tersertifikasikan tadi, Pak. ICC tadi, ISO 17025. Sudah ada prosedurnya untuk melakukan kalibrasi. Sesuai dengan prosedur dari CAN. Periode-nya tadi berapa? Kalau untuk all, itu dua tahun sekali, Pak. Saturn run. Tapi, tapi ada kemungkinan di saat normal operasi ada transmitter yang misalnya perlu dikalibrasi, itu biasanya kita lakukan normal operasi. Tapi kalau schedule-nya dua tahun sekali. Baik. Berikutnya dari Pak Andi lagi, tadi nomor satu, ini nomor dua. Seberapa sering continuous emission monitoring system perlu di-maintenance? Dan apakah SEMS harus diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Jadi, SEMS ini jelas perlu dilakukan pelaporan ke lingkungan hidup, Pak. Karena ini adalah salah satu syarat kita mendapatkan proper, Pak. Alhamdulillah kalau di PKT propernya proper emas. Jadi, ini kita juga sudah mempunyai kontrak, maintenance kontrak dengan manufaktur dari SEMS. Mungkin saya sebutkan saja, Pak, di sini, Yokogawa. Yaitu kita punya kontrak enam bulan sekali untuk pengecekan secara periodik. Namun, jika ada kalanya SEMS ini tidak menunjukkan sesuatu seperti yang seperti biasanya. Kan ini termonitor di DCS SEMS ini. Nah, biasanya teman-teman langsung melakukan pekerjaan korektif maintenance juga. Yang paling sering kotor sensornya atau terjadi kebuntuan terjing dan gitu-gitulah. Jadi, seperti itu, Pak. Perlu verifikasi Kementerian Lima Hidup, nggak? Perlu, Pak. Perlu. Dilaporkan, Pak. Kami dilaporkan. Karena itu syarat proper kami, Pak. Syarat proper dari Pupu Kaltim. Baik. Berikutnya dari Pak Romy Hidayat. Untuk di industri Pupu, adakah sistem kontrol untuk blending dengan material berubah serbuk? Kalau ada, biasanya menggunakan sensor dan extrator apa? Ada. Jadi, di kami untuk NPK itu hasilnya adalah serbuk. Jadi, kita kalau seperti itu biasanya di sisi conveyor, Pak. Di sisi conveyor produknya diukur menggunakan load cell weak skill namanya. Seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Ijin pertanyaan terkait kalibrasi alat instrumen yang terpasang jadwal kalibrasi kapan dilakukan? Sepertinya sama tadi yang pertanyaannya, Pak. Berikutnya, Pak Ferry. Ini ada tiga pertanyaan. Pertanyaan banyak sekali, Pak. Yang pertama, apakah plan yang masih sistem numetic GPT-Kaltim akan diubah ke DCS? Kalau misalnya tidak. Kalau tidak, apa saja alasannya hitungannya yang mendasar itu teknis atau ekonomi? Baik. Terima kasih. Ya, memang di pabrik dua saat ini memang sedang ada investasi dari kami. Mungkin ya ini terpaksa saya sampaikan saja. Jadi, memang kalau di pabrik dua itu memang ada program untuk meretrofit sistem kontrol menjadi DCS. Ada, Pak. Dan kemudian kalau di pabrik tiga sementara SIS-nya dulu. Kalau pabrik dua kemungkinan nanti DCS-nya. Sedang diinvestasikan, sedang didiskusikan, digodok di kita. Nanti kira-kira itu yang numatic disimpan mana, Pak? Sekarang seperti museum, teknologinya apa, semuanya ada di pupuk kaltim. Mulai dari numatic, elektronik, PLC, DCS, dsb. Jadi, semua generasi teknologi ada di pupuk kaltim. Nanti kalau di retrofit menjadi teknologi baru semua. Ya, memang rencana seperti itu, Pak. Karena terkait gini, Pak. Yang pneumatic itu sudah obsolete. Sudah tidak ada produksinya di dunia ini. Sehingga kalau pun terjadi kerusakan, teman-teman biasanya itu medgaver, Pak. Medgaver itu diperbaikin sendiri di kami. Sehingga memang tidak efisien. Dan saat ini memang sudah dijajaki untuk dilakukan retrofit. Kalau sudah di retrofit, biasanya di scrub, Pak, di kami. Ada prosedur scrub di kami. Oke. Nomor dua, termokopalnya tadi kurang jelas sampai temperatur berapa derajat Celsius. Apakah tipe K? Biasanya berapa lama rusak dan mereknya apa? Ini pertanyaannya. detailnya. Sebenarnya tremokopel itu kalau kita bicara tremokopelnya ada tipenya macam-macam. Ada tipe K, tipe J, dan seterusnya. Dan itu sudah ada tabelnya, Pak, untuk pengukuran. Nah, terus tadi pertanyaan apa tadi, Pak? Range-nya sampai temperatur berapa derajat digunakan? Ya. Biasanya di tempat kita kalau range-nya 0 sampai 2000 derajat itu masih menggunakan tremokopel. Nah, tapi nanti di tremokopel itu ada tipe beda-beda lagi, Pak. Misalnya 0 sampai 1000 0 sampai 800 kalau nggak salah itu ada tabelnya, Pak. Mohon maaf, saya udah lupa. Itu tipe K. Kemudian ada tipe J dan seterusnya itu. Jadi ada tabelnya. Kemudian tadi satu lagi, Pak. Apa tadi, Pak? Mereknya, Pak. Ditanya merek. Oh. Nah, berapa lama rusak dan merek apa? Kalau temperatur ini jarang banget rusak, sih. Jarang banget rusak. Kalau tip apa mereknya kita pakai Okazaki, kita pakai Yamari, kemudian macam-macam lah. Seperti itu. Baik. Nomor tiga, valve-nya biasanya merek apa, Pak? Ini tanyaan merek semua, Pak. Dan umumnya diameter berapa besar? Berapa lama? Biasanya rusak. Ini pertanyaannya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya merek ini, Pak, tergantung proyek ya. Jadi kalau misalnya dulu Kal Tim Lima proyeknya itu yang menang siapa itu kadang-kadang itu sesuai dengan kurang lebih mereknya itu semua. Jadi kalau di kami populasi paling besar kita menggunakan visor dan mohon maaf, Pak. Kita menggunakan visor, kita menggunakan masonelan, ada juga pusu, untuk yang high pressure kita menggunakan UDE dan BHDT, kemudian kita juga menggunakan nail-less juga ada dan seperti itu, Pak. Kemudian tadi apa lagi, Pak? Ukurannya, Pak. Kalau ukurannya kan ya. Kalau ukuran tergantung dari proses, Pak. Kalau yang paling besar di tempat kita itu menggunakan yang paling besar itu kita punya sekitar 32 inch ya. Kalau nggak salah. Yang paling besar. Tapi itu tergantung dari kebutuhan proses. Iya. jadi penasaran, Pak, itu yang 32 inch harganya berapa, Pak? Biar ada tahu sistem kontrol ini mahal juga. Itu ya, Pak? Iya. Itu berapa itu? Kontrol faf yang 32 inch. Kontroller itu kan sistem kontrol yang paling mahal kontrol faf-nya ya? Iya, betul, Pak. Karena kalau orang Jawa bilang besi wungkul lagi, Pak. Itu berapa, Pak? Kalau setahu saya, Pak, ini setahu saya, Pak, kalau yang 12 inch tipenya ratingnya 1.500 itu bisa sampai 2,5 M. 12 inch ya, Pak? Ini penasaran 32an. Nah, itu bisa dihitung sendiri, Pak. Kan memang kalau kontrol faf-nya tergantung ini juga, Pak. Rating ya, Pak. Ratingnya seperti apa. Karena semakin tinggi rating, lebih ungkul besinya ini, Pak. Belum juga dari segi proses, Pak. Kalau segi proses, kita bisa lihat kalau dia penggunaannya untuk yuria grid itu lebih mahal biasanya, Pak. Kalau misalnya untuk air lebih murah. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim, apakah dibutuhkan jumlah dan kemampuan operator yang berbeda untuk pengumperasian sistem nematik dan sistem DCS? Ya, betul. Jadi, yang tadi saya jelaskan, biasanya kalau orang sudah nguprit penumatik itu ke DCS itu tinggal ngajarin sebentar, Pak. Tapi kalau orang biasa DCS ke penumatik setengah mati itu, Pak. Karena harus tadi itu ya, Pak. Bentuknya ini baru sepertiga dari gambar sebenarnya, Pak. Karena kurang kanan, kurang kiri lagi. Jadi kalau ada problem di sini, oh, ini ngumpul semua di sini, operator ini. Saya dulu, kalau startup biasanya sering ada problem, kan. ngumpul semua di sini. Tiba-tiba di sini ada alarm. Wah, ngumpul di sini semua. Jadi kayak duduk sana, duduk sini. Nah, kalau DCS, Pak, duduk aja. Duduk aja. Seperti kayak main game aja kita. Kalau mau buka Facebook tinggal diklik, panggil, dikall, dan seterusnya. Jadi, biasanya jumlah operatornya sedikit lebih banyak daripada yang di DCS. Baik. Ini Pak Ferry lagi nih, Pak. Pak Abdul, apakah boleh kontak email-nya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ada yang tanya email, Pak. Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Nanti gimana caranya mendapatkan informasi email? Di slide ada nggak? Tidak ada, Pak. Saya ketik sini saja. Oke. Pak Ferry, nanti tanya ke saya, nanti saya kasih infonya, ini email-nya Pak Abdul. Berikutnya dari Pak Arya, bukti-bukti. Seperti apa life cycle seal di fase operasi sampai dengan fase abandonment? ya. Ya. di kami itu ada namanya review seal. Jadi, dari setiap kita punya prosedur, kita akan mereview seal setiap 5 tahun sekali, Pak. Jadi, kita akan mereview seal yang sudah terinstall ini apakah masih relevan atau tidak. Seperti itu. tapi saat saya kebetulan waktu proyek pembangunan pabrik 5 saya ngikutin. Jadi, waktu pertama kali kita seal akan digenerate oleh kontraktor yang membangun pabrik kami. Seperti itu. Baik. Berikutnya, dari Pak Usama Ibrahim. Tadi disebutkan banyak sekali measurement tool yang digunakan. Apakah semua data akan masuk ke sistem DCS? Kita kan bisa bedakan ya, Pak. Ada namanya indikasi lapangan, ada juga indikasi yang disambungan ke DCS seperti yang di PNID tadi ini. Jadi, ada yang hanya field instrument itu tidak perlu nyambung ke DCS. Misalnya kayak PI ini, ini hanya lokal. Tapi kalau pressure di sini pasti ada di DCS. Jadi, jawabannya ada yang di DCS, ada juga yang hanya field indikasi. dari Pak Unggul Nugroho. Apa pertimbangan pemilihan karakteristik kontrofab? Linear, equal percentage, atau quick opening? Pemilihannya tergantung dari kondisi proses, Pak. Kebutuhannya seperti apa. Misalnya nih, kalau misalnya untuk di tempat kita ada discharge-nya pompa laut itu, dia akan menggunakan quick opening. Jadi, pompa laut itu kan butuh flow yang besar untuk ke sistem. Nah, saat dia buka sedikit, dia sudah mengalir yang cukup besar. Seperti itu. Jadi, jawabannya tergantung dari kebutuhan proses. Nanti kita akan harus konsolidasi dengan teman-teman proses. Dari Pak Ismail Ibrahim lagi, saya sangat tertarik terkait SIL dan peran engineer desain untuk mengetahui SIL. Apakah terjadi modifikasi desain di bubuk Kalim? Tentang SIL ini ada perubahan desain, kan? Ya. Jadi, Pak ada, Pak. Jadi, ini kebetulan saya di WA sama Pak Deddy. Kayaknya ikut juga di webinar ini. Nah, ini contohnya yang paling kelihatan, Pak, di kami, kita punya solenoid fallup. Solenoid fallup kita itu sebelumnya masih tipe yang single. Saat ini kita evaluasi, kita ingin menaiki, karena sering terjadi kerusakan solenoid, sehingga mengakibatkan plan kita start down, Pak. Seperti itu. Nah, kita akhirnya melakukan improvement, menaikkan nilai reliability dengan cara mengganti dengan solenoid tipe redundant. Nah, itu yang mengakibatkan reliability naik dan sejelas seal-nya juga naik. Jadi, memang ada modifikasi seal di tempat kita. Tergantung dari evaluasi kaitan biasanya. Baik, berikutnya Pak Arya Bukti Mukti. Untuk seal assignment verification ini, apakah bisa diaplikasikan untuk sistem yang fully hydraulic system, mulai dari sensor, controller, actuator? Bisa, Pak. Jadi, seperti yang di tempat kita, kita juga punya study seal untuk di sisi hydraulics system kita, yaitu di governor control. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Iqbal. Yang ada tiga nih. Pertama, mengingat proses pabrik pupuk, terdapat proses amonia umumnya bersebut korosif, apakah ada mitigasi pada desain instrumentasi untuk service yang korosif tersebut? sebenarnya, kalau bicara korosif, Pak, yang paling korosif di pabrik pupuk adalah NPK. Karena dia mengandung KCL. KCL itu sangat korosif. Kalau amonia itu sebenarnya tidak terlalu korosif. Nah, kalau di KCL, korosif, di pabrik NPK kita, kita menggunakan instrumentasinya yang seperti tray, kemudian, apa, kita coating menggunakan FRP di tempat kita. Tapi kalau amonia di tempat kita jarang sih, Pak, yang korosif. Baik, nomor dua, mohon penjelasan lebih detail terkait desain fire and gas detector yang digunakan di pabrik pupuk. Jadi, kalau untuk fire and gas system, kita ini desain apa ya, maksudnya, Pak? Maksudnya seperti apa? Mohon bisa diperjelaskah? Ya, ini, kalau di pupuk ada nggak fire and gas itu kan biasanya masuk di proteksi, gitu ya, safety system. Tidak masuk ke proteksi, Pak, kalau di kita, cuma alarm saja. Nggak sampai, misalnya, ke deteksi gas, terus pabriknya trip, itu nggak, nggak sampai seperti itu. Cuma, dia akan ngirim alarm, dan kemudian di kantor safety kita, itu semuanya terintegrate ke sana. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan nomor tiga, terkait banyaknya sistem package seperti kompresor package dengan anti-serve control, vibration monitoring package, dan lain-lain. Bagaimana cara mengintegrasikan interface management system control package tersebut ke main control system atau DCS? Misalnya, Yudhutawa. Iya. Jadi, kalau di kita, itu menggunakan UPC server? Ini. Kelihatan nggak, Pak? Iya. Kurang, kelihatan kecil, Pak. Oh, iya. Kalau begini kelihatan. Kita pakai UPC server, Pak. Untuk komunikasi ke main control kita, yaitu DCS. Berikutnya, dari Pak Ismail Ibrahim, apakah data yang dihubungkan ke internet hanya data-data terkait output operasi? Untuk kontrol, apa memungkinkan untuk terhubung ke internet? Iya. Kalau bicara memungkinkan, mungkin sekali, Pak, karena pernah kita coba. Tapi, sementara, kalau kita, di kami, itu hanya untuk sebagai monitoring. Jadi, cuma pengen tahu berapa perunya, berapa pressure-nya. Tapi, sebenarnya, kalau untuk kontrol, bisa. Waktu itu pernah iseng, saya nyoba. Saya pernah nyoba ngoprit dari Jakarta, bisa. Terus, saya off-kan lagi. Ya. Mungkin itu, Pak. Baik. Berikutnya, Pak Gustaf Febriasta. Untuk perawatan, alat, instrumen yang digunakan Bukal Lim itu bagaimana ya, Pak? Dan untuk pemantauannya, itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Gimana maksudnya? Mohon-mohon Pak. Perawatan, pemeliharaan alat, instrumen, proses. Mungkin prosesnya seperti apa. Jadi, di tempat kita, Pak, ada namanya tiga program maintenance ya. Ada yang namanya preventive maintenance, itu yang sudah terjadwal secara otomatis. Ada yang namanya predictive maintenance, itu juga terjadwal otomatif, tapi sifatnya predictive. Kemudian ada yang namanya corrective maintenance. Nah, corrective maintenance ini yang biasanya seperti pemadam kebakaran. Jadi, teman-teman operasi, temuan di lapangan, ada valve yang leak through, misalnya leak out dari sistem. Nah, dia akan melakukan membuat notification ke kita, ke pihak pemeliharaan untuk dijadikan WU untuk dilakukan pekerjaan. Seperti itu. Jadi, kalau secara garis besar ada tiga cara. Preventive, predictive, sama corrective. Baik, berikutnya ini dari Pak Rio Aref, Pak, ini ada tiga pertanyaan ini. Banyak ini pertanyaannya ini. Satu, apakah perbedaan antara DCS, PLC, dan super PLC? Kalau super PLC, saya belum pernah. Tapi, mungkin yang ini, Pak, PLC ini, apa, yang besarnya, apa namanya, yang gede, yang skalanya besar itu. di tempat kita, nggak ada kayaknya, Pak, super PLC. Tapi, saya akan jelaskan bedanya, DCS sama PLC. Jadi, kalau di tempat kita, kita juga terkenal dengan namanya ISD. SIS ya. SIS yang ISD itu. Nah, itu penggunaan PLC. Jadi, kalau di CS itu, itu, respon timenya itu biasanya di atas 100 mili second. Nah, kalau PLC, di bawah 100 mili second. Jadi, responnya lebih cepat. Dan di CS digunakan untuk, kalau kita tahu layar Lopa, kita biasanya gunakan di CS untuk BPCS ya, Basic Process Control System. Sedangkan PLC lebih sering kita gunakan untuk SIS ya, Safety Instrumentary System. Seperti itu, Pak. Baik, nomor dua. Yang menarik ini adalah DCS yang di IoT-kan. Saya penasaran, Pak, modul apa yang Bapak gunakan? Apa modul tambahan atau memang sudah dari DCS? Dan bagaimana pengkoneksian remote input output DCS dengan IoT-nya? Ya, jadi, IoT tadi, yang seperti saya jelaskan, jadi, ini kan data jadi dari DCS tadi, kita pakai OPC server nih, masuk ke sini. Kemudian, ini produknya Yugawa, betul-betul kita pakai. Nah, kita pakai yang namanya PMCS. Sorry, bukan PMCS. Apa namanya? Exa Quantum. Kita pakai Exa Quantum. Produknya Yugawa. Nah, Exa Quantum tadi, itu kan meng-generate data jadi bentuk Excel seperti itu ya. Dan dari situ, baru kita koneksikan dengan IT kita menggunakan web, dia mengambil data Excel tadi, akan dibaca secara real-time, kemudian dikirim ke cloud, seperti itu. Jadi, ada si Yugawa ini punya produk Exa Quantum. Di tempat kita pakai Exa Quantum, di mana Exa Quantum tadi, data-data DCS bisa diambil menjadi bentuk Excel. Nah, Excel tadi itu yang akhirnya kita mainkan di situ, sama teman-teman IT kita dimainkan, sehingga bisa terkomunikasi ke cloud. Mungkin itu Pak. Baik, nomor tiga, untuk seluruh view instrument yang ada di delapan pabrik PKT Bundang, apakah sudah terkoneksi dengan CMMS atau EAM? Jika sudah dari data CMMS atau EAM view instrument, apa saja yang paling sering dilakukan corrective maintenance? karena pabrik kita itu ada yang jadul, ada yang modern. Tidak semua pabrik kita koneksikan dengan CMMS. Hanya di pabrik lima saja yang terkoneksikan. Dan itu pun masih sifatnya pilot project, sementara sampai sekarang juga masih belum terlalu detail pemakaiannya. Kalau yang sering corrective maintenance apa, Pak? Ini ada pertanyaannya. Peralatan sering corrective maintenance. Itu transmitter, Pak. Transmitter yang paling sering corrective. Transmitternya yang apa itu, Pak? Flow pressure. Paling sering flow sama pressure, Pak. Flow pressure, ya. Oke, baik. Berikutnya, Pak Firman, Ridwan. Kalau ada kesalahan pada skada, bagaimana melakukan troubleshoot pada peralatan atau komponen? Nah, kebetulan di tempat kita ini kita tidak pakai skada, Pak. Skada hanya di teman elektrikal. Jadi, di teman-teman elektrikal itu skada digunakan untuk monitoring power generation di tempat kita. Jadi, kita kan punya banyak pembangkit, ya, Pak. Punya banyak pembangkit. Nah, dia punya skada digunakan untuk melihat ini. GTGA, GTG ini powernya berapa, GTGB powernya berapa. Kemudian, untuk skada dia. dia untuk monitoring. Nah, kalau di instrumen, instrumen itu kita nggak di produk, di plan kami tidak ada skada. Adanya di CS saja. Tapi kalau skada, adanya di teman-teman elektrikal untuk power monitoring tadi. mungkin maksudnya yang IoT itu tadi, Pak. Mungkin ini kalau ada trouble di IoT, apakah bisa melihat kesalahan dari IoT itu bisa melakukan troubleshoot pada peralatan komponen nggak? Mungkin ya, pertanyaannya. Oke. Kalau yang IoT tadi, Pak, biasanya kalau datanya di web yang tadi dibuat oleh teman-teman IT tadi itu error, itu biasanya stuck. stuck kemudian ada beda lah. Nah, kadang-kadang kita cek ke extra quantum, apakah extra quantum kita running atau nggak. Seperti itu. Nah, baru nanti, istilahnya di run out lah, Pak. Di mana sih yang data ini berhenti gitu. Biasanya kayak gitu. Berikutnya dari Pak Nanang, Triagung. Apakah ada penggunaan instrumentasi gejing berbasis radiasi? Set radioaktif apa yang digunakan? Mekanisme proteksi dan keselamatan radiasi yang diterapkan seperti apa? Tadi saya pernah, saya sempat singgung, jadi kita punya reaktor ya, Pak. Reaktor yang tadi saya jelaskan, ada tiga fase temperatur tinggi, high pressure sama high temperatur. Nah, untuk penggunaan levelnya kita menggunakan radioaktif. Jadi, kita menggunaan radioaktif untuk level indikasinya dan itu menggunakan produk dari Bertolt. Zatnya apa? Kenapa? Zat radioaktifnya apa? saya lupa, Pak. Saya punya datanya. Mekanisme proteksi dan keselamatan radiasi yang diterapkan. Jadi, kita menggunakan regulasi memang. Regulasinya di kita itu diatur oleh pihak inspeksi kalau di kita, Pak. Kalau di instrumen itu hanya di sisi transmitternya sama kalau di sisi radioaktifnya kita punya departemen lain yang mengatur itu. Dan itu memang ada regulasinya. Regulasinya itu yang diatur oleh pihak Departemen Inspeksi kalau di kita. Berikutnya dari Pak Moranain. Mengapa sistem pengontrolannya masih menggunakan sistem penematik dan mengapa tidak mengaplikasikan PLC? serta menurut Bapak sistem DCS itu apakah aman diimplementasikan, Pak? Ya. Kalau pertanyaannya kenapa itu karena awal proyeknya dulu tahun 1977, Pak. Itu masih belum ada DCS. Terus, apalagi tadi, Pak? Kenapa tidak menggunakan? Oh, ini ya. Udah. Mungkin udah. Tentang DCS apakah aman diimplementasikan? Sangat aman, Pak. Karena kita di plan kita yang baru-baru ini di DCS semua, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Tandi. Mohon ikin bertanya. Mohon dijelaskan lebih lanjut seperti apa DCS yang diterapkan di buku Kaltim? Adakah perangkat yang memantau watchdog kondisi anomali? Misalnya terjadi lost connection pada suatu terminasi sistem kontrol atau kehilangan catu daya ke suatu perangkat instrumen dari sistem DCS itu sendiri? Apakah kondisi anomali tersebut masih tergantung pada pemantauan operator di kontrol center? Terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi, seperti arsitekturnya yang ini, Pak. Jadi, DCS kita menggunakan contohnya di pabrik 5 yang paling modern ini kita menggunakan DCS Centum VP seperti ini. kemudian kita juga di sini kita juga punya yang namanya produk PRM Plan Resource Manager. Nah, di PRM ini, Pak, jadi kita itu dari sini langsung bisa komunikasi secara hard ke lapangan kita bisa tahu nih misalnya transmitter ini rusak kenapa gitu sudah ada kayak diagnostiknya gitu. Jadi, tempat kita sudah sampai seperti itu. jadi tidak perlu kita cekin ke lapangan satu-satu cukup buka PRM ini aja kita bisa mendeteksi mana peralatan instrumentasi yang hampir fail atau sudah fail. Jadi, ada warna hijau, kuning, sama merah. jadi kalau kuning ini sudah hampir fail ini artinya mungkin di sisi internalnya sudah temperaturnya sudah terlalu tinggi gitu. Nah, itu sudah wajib diganti sama kita biasanya. Baik, berikutnya dari Pak Amus PT. PIM. SEMS, apakah setiap sec diinsole misalnya di boiler piring GTG apakah sudah standar 2D 8D? Jadi, CHEMS kita kita itu install di hampir seluruh stack yang ada di PKT ya. Jadi, biasanya di Crobong Granul di kita, Pak. Karena Crobong Granul itu kan ngeluarin apa namanya pembuangan itu ya. Itu di install di situ. Nah, ini juga sedang saat ini juga sedang proses ini apa namanya pengadaan yang lain untuk di sisi stack yang lain. Tapi, kalau di stack boiler kita sudah terpasang CHEMS. Tadi apa, Pak? B8 apa? Iya, nih. 2D, 8D ini sama standar apa? Saya kurang tahu nih. Biasanya yang standar-standar untuk LH itu kita, jadi kita juga ada Departemen LH ya, Pak. Departemen LH itu yang biasanya mengatur standar-standar seperti itu. Standar-standar CHEMS ini. Baik. Berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah akan ada cara lanjutan knowledge sharing ini? Mungkin bahas detail operasi pabrik bubuk? Ini nanti cari yang masih ada lagi ya. nggak tahu nih. Kalau nanti ada ya kita mintakan. Kalau operasi nolpabrik mungkin ke teman-teman proses ini, Pak. Oh, proses. Kalau saya biasanya instrumentasi. Baik. Ini dari Pak Mus lagi nih. Dari PIM ini, Pak. Ini dari Aceh ya. Satu sudara ini, Pak. Dengan PKT ini, Pak. PIM. Oh, ya. Tentu sudi siling ini dilakukan oleh pihak ketiga saat proyek Kaltim lima dulu, Pak. Bukan main kontraktor, katanya gitu. Yang gimana itu? Ya, betul. Jadi, itu menjadi skupnya dari kontraktor yang akan di waktu itu dilaksanakan di pihak ketiga memang. Tapi, istilahnya kalau proyek ini kan ini, Pak. Proyek itu kita serahkan ke kontraktor yang gitu. Tapi memang ada study still-nya waktu itu. Ya, baik. berikutnya dari Pak Basuki Sejauhidodo ya. Salam sehat, Pak Edi. Pak Abdul, izin bertanya. Kiat pemeliharaan, apakah yang paling efektif guna melakukan pemeliharaan nometik kontrofaf yang ada di tempat Bapak, di pabrikubu, utamanya untuk area kemikal yang korosif? Ya, yang paling penting, Pak, di kita itu strategi maintenance itu adalah preventif ya, Pak. Preventif itu kan kita lakukan secara periodik ya. istilahnya jangan menunggu rusak, kita baru perbaiki, tapi kita melakukan pencegahan sebelum terjadi kerusakan. Nah, preventif itu adalah metode yang kita sering gunakan untuk mencegah terjadi kerusakan sebelum terjadi kerusakan. Jadi, sebelum bocor, biasanya teman-teman dicek dulu, oh ini udah mau bocor nih, dikencengin gitu. Seperti itu, Pak. Baik, dari Pak Dasri, terkait dengan limbah buku, bagaimana penanganannya dan seperti apa juga dengan audit yang dilakukan, siapa yang berwenang? Terima kasih. Kalau masalah limbah, kita punya Departemen LH, Pak. Lenggikan hidup. Jadi, jujur aja saya kurang paham tentang limbah tersebut. Ada yang sudah bertanggung jawab, Departemen LH. Terima kasih, terser ilmunya, Pak Abro. Mungkin di Kalimantan sudah masuk waktu berbuka puasa. Ini posisi di Buntang atau di mana ini, Pak Abro? Buntang, Pak. Di Buntang, Pak Edi. Ini ada satu lagi nih, Pak Ryo Arief ini. Keren, Pak Abro, materi paling padat, singkat, dan jelas, mohon izin, saya pakai slide presentasinya untuk kebutuhan edukasi ke teman-teman mahasiswa dan SMK. Dipulihkan ya, Pak ya. Silahkan, Pak Edi. Saya akan sudah kirim slide-nya ke Pak Edi. Bisa di... Pak jadi berkah Ramadan dan amal jariah Bapak. Iya, Pak. Pak Ryo Arief. Ini sudah saya, ini link ininya ya, file-nya sudah saya distribusikan. Di samping itu nanti juga dikirim ke email para yang daftar itu materinya itu. Waktunya 17.17, saya pikir ini pas bulan Ramadan kita agak cepat saja ya. Jadi tidak memberi kesempatan untuk yang bertanya langsung. Sekali lagi, saya atas nama BKA Teknik 3 API mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Abduh Muhammad yang sudah menyampaikan papanan dan pertanyaan. Ternyata ini sangat termasuk yang populer, Pak. Ini yang termonitor itu 350-an tadi ya. Sebenarnya ini on-off, on-off. Kalau di total sebenarnya banyak gitu. Ini termasuk banyak penggemarnya. Makanya ini tadi ada yang menanyakan ada lanjutannya lagi atau tidak. Terima kasih, Pak Abduh. Terima kasih, Pak Elianza yang juga sudah menyampaikan subtyomunya. Terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapak yang masih bergabung. Ini masih lumayan banyak. Ini masih di atas 260 sekian. Terima kasih. kita lanjutkan minggu depannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Edi. Mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada yang salah saya penyampaian. Mohon maaf. Mungkin sejauh itu saja pengetahuan saya. Terima kasih banyak, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Suki. Terima kasih, Pak.